Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri, kembali lagi di channel Youtube Kota Game. Kali ini kembali dengan smartphone gaming terbaik dari Asus. Ya bener, ini dia ROG Phone 6, yang dulu sempat ada rumor bahwa nggak akan masuk resmi. Ternyata rumornya salah ya, karena Asus Indonesia masukin smartphone ini lengkap dengan varian Pro-nya. Yang kebetulan kita nggak dapet nih, jadi kita kasih lihat gambarnya aja ya. Smartphone gaming memang bukan untuk semua orang, pasarnya segmented, tapi akan semakin besar setiap harinya. Karena memang pasar mobile game juga semakin besar, dan ROG Phone bisa dibilang adalah smartphone yang konsisten menghadirkan smartphone gaming dengan spesifikasi gila, software matang, dan aksesoris game eksklusif yang bejibun. Meski ada beberapa kompetitor yang memang bermain di pasar yang sama dengan ROG Phone, tapi kayaknya yang bener-bener setotal ini ya ROG Phone. Smartphone ini dibekali chipset mobile paling kencang untuk sekarang ini, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus generasi pertama. Layar berpanel AMOLED dari Samsung berkuran 6,78 inci dengan refresh rate 165Hz. Ini spesifikasi lengkapnya. Setiap kali unboxing produk-produk ROG memang selalu menyenangkan, meski yang versi reguler ini tidak seheboh varian Pro-nya. Pada paket penjualannya, kamu akan mendapatkan satu buah unit ROG Phone 6, sebuah kartu ROG yang dipakai untuk meng-unlock smartphone-nya ketika baru pertama kali dinyalakan. Buku panduan penggunaan, hard case, SIM tray ejector, charging adapter 65W, kabel USB Type-C to Type-C, dan masih disertakan sebuah earphone bawaan. Lumayan banget. Urusan desain. Udah lah ya, sama-sama hafal dan tahu kalau ROG ini desainnya emang gokil banget, yang pasti untuk gamer. Tampilannya ini menarik banget. Bagian depannya terlihat seperti smartphone normal dengan display AMOLED berukuran 6,78 inci. Dual front facing speaker, satu kamera depan 12MP, bezel atas bawahnya dibuat simetris. Yang memang ini di sudut pandang gamer adalah kenyamanan. Jadi, jari masih bisa mendapatkan grip yang nyaman tanpa harus menyentuh layar untuk mencegah input yang tidak sengaja. Fingerprint juga sudah berada di panel layarnya. Bagian kirinya hanya ada slot USB Type-C yang bisa dipakai untuk instalasi aeroaktif cooler 6 dan juga untuk charging tentunya. Selain di sini, masih ada satu lagi bagian bawahnya dengan posisi yang terasa lebih konvensional. Jadi cukup fleksibel di mana pengguna ingin melakukan charge. Pada bagian bawahnya juga masih disematkan audio jack 3,5mm. Yang tentu, ini masih jadi fitur yang dekat dengan gamer. Karena nggak semua gamer percaya dengan konektivitas wireless earphone. Pada bagian atas hanya ada lubang mic saja. Sedangkan pada sisi kanan ada tombol volume, power, dan air trigger. Air trigger-nya ini bukan tombol fisik, melainkan panel sentuh kapasitif. Sehingga mungkin akan butuh penyesuaian jika baru pertama kali menggunakannya. Bagian yang paling terasa gaming dari smartphone ini adalah bagian belakangnya. Karena angsan gaming khas ROG yang kental. Backdoor-nya terbuat dari kaca dengan aura lightning alias RGB logo ROG besar yang bisa dikostumisasi. Ada juga tulisan Dare to Play di sana yang bisa menyala juga. Selain itu, ada modul triple camera yang ada tulisan 8K Ultra HD di sana. Sangar banget! Untuk dimensinya, ROG Phone 6 memiliki panjang 173mm, lebar 77mm, dan tebal 10,4mm, serta bobot 239g. Varian regulernya ini memiliki 2 pilihan warna. Unit yang kita review ini adalah warna Phantom Black. Sedangkan untuk varian lainnya adalah Storm White. Smartphone ini menggunakan chipset terkencang dari Qualcomm untuk saat ini. Yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang memang masih belum ada lawannya. Apalagi untuk urusan gaming. Paling kesulitannya adalah menjaga suhu dari chipset sekencang ini. Di mana ini memang masih menjadi masalah bagi banyak produsen smartphone. Khususnya di pasar flagship. ROG Phone 6 ini menawarkan sistem pendinginan internal yang cukup kompleks. Yang dinamakan Game Pool 6. Yang dioptimalisasi untuk mendinginkan CPU dari berbagai arah. Yang diapit dengan teknologi Vapor Chamber. Menurut kami, ROG Phone 6 sudah cukup baik untuk meredam panasnya. Meski jika memakai hardcase-nya, akan semakin nyaman akibat tangan tidak langsung menyentuh frame yang terbuat dari metal. Layarnya menggunakan panel AMOLED dari Samsung berukuran 6,78 inci dengan refresh rate hingga 165 Hz. Lengkap bersama dengan touch sampling rate hingga 720 Hz. Jadi sudah minim latensi ya. Untuk bermain game dengan tempo cepat yang memerlukan sentuhan tanpa delay. Panelnya sudah sangat ngebut. Untuk ukuran smartphone gaming, panel layarnya sudah top notch. Mulai dari kualitas warna, respon, hingga refresh rate, semuanya sudah maksimal. Smartphone gaming biasanya boros baterai. Ini adalah pemikiran yang wajar. Mengingat panel layar dan chipset ngebut tentu memakan daya yang boros. Baterainya memiliki total kapasitas 6000 mAh yang terpecah menjadi 2 modul baterai. Ini bukanlah desain yang baru, tapi tetap efektif dalam mengurangi panas yang berlebih di area baterai dan chipset. Pengisian dayanya sudah mendukung teknologi 65W power delivery hypercharge. Yang menjadikan chargernya ini juga bisa digunakan ke gadget lain yang mendukung teknologi power delivery juga. Chargernya dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit. Fitur-fitur pengisian daya juga sudah cukup lengkap. Mulai dari steady charging hingga bypass charging yang akan menghentikan charging ketika dipakai gaming juga sudah tersedia. Untuk screen on time-nya tanpa memainkan game bisa tembus hingga 17 jaman. Jadi ketahanan baterainya bisa dibilang cukup gila ya. Ini bisa 2 hari lebih untuk penggunaan casual. ROG selalu sepaket dengan Armory Crate. Dan pada aplikasi Valu Gada ini, kita bisa melihat berbagai status smartphone. Mengatur performa yang hadir dalam 3 mode performance. Mulai dari X mode, yaitu mode best performance untuk gaming. Kemudian ada dynamic mode, yaitu fitur tengah antara performance dan daya tahan baterai. Yang terakhir ada ultra durable, yang sesuai dengan namanya. Ini adalah mode hemat baterai yang akan menurunkan performa. Ada juga game Genie, semacam control panel tray untuk mengakses banyak fitur gaming tambahan. Seperti crosshair untuk mempermudah aim yang lebih akurat. Sampai yang paling menarik adalah scout mode. Yang bikin warna game berubah jadi lebih mudah untuk melihat musuh yang tersembunyi. Fitur yang berguna banget di game-game seperti FPS. Pada game Genie juga kita bisa mengakses fitur air trigger-nya, yang kini sudah mencapai di generasi ke-6. Dengan peningkatan yang semakin canggih, dengan sensor ultrasonic yang semakin responsif. Support gesture-nya pun lengkap dan banyak banget. Yang bisa kita pelajari di website-nya ROG, karena master nggak hafal semuanya ya. Audionya cukup menarik karena ini dual front speaker yang bersifat simetrikal. Alias kanan dan kirinya seimbang. Jadi mantep banget dipakai untuk nonton Netflix, suaranya seimbang kayak di bioskop. Untung tuning-nya disertakan dengan direct. Yang memang mesti diakui, suaranya enak banget. Ini adalah satu speaker smartphone terbaik yang pernah master cobain. Konektivitasnya sudah lengkap mulai dari Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dan NFC. Dan SIM tray-nya sudah dual nano SIM tanpa adanya slot untuk microSD. Mengingat storage-nya sudah 256GB ya. Harusnya sih udah cukup lah. Kamera memang bukan poin utama jika kita berbicara tentang smartphone gaming. Tapi tentu tetap akan kita uji kemampuan kamera dari ROG Phone 6 ini. Yang memang kelas harganya sudah masuk ke kelas flagship. Untuk konfigurasinya ada sensor dari Sony IMX 766 beresolusi 50MP. Sebagai kamera utama yang memang ini adalah sensor kelas flagship. Untuk ultrawide camera beresolusi 13MP. Dan terakhir ada kamera makro sebesar 5MP. Kamu bisa melihat hasilnya seperti ini. Untuk hasil foto dari kamera utama memang terasa bagus ya. Sudah sesuai dengan price tag-nya. Hasilnya detail dan shutter-nya juga terasa cepat, minim delay. Untuk kamera ultrawide-nya sudah bisa dibilang cukup lah ya. Jika cukup cahaya masih bisa diandalin. Untuk kamera makronya masih terasa sebagai kamera pelengkap aja. Titik fokusnya terasa masih jauh. Jadi masih terasa gak makro-makro banget hasil fotonya. Jika dipakai untuk motret di malam hari, software-nya akan mendeteksi situasi minim cahaya secara otomatis. Yang akan menyebabkan shutter speed-nya sedikit kendor untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Hasil kamera utamanya tetap on point, sudah lebih dari cukup. Kalau kamera ultrawide-nya di malam hari sudah mulai kehilangan banyak detail. Sebaiknya untuk skenari malam hari gunakan kamera utama aja. Nah disini letak yang bikin master cukup kaget. Karena kamera dari ROG Phone 6 ini ternyata hasil rekaman videonya bagus. Terhitung bagus banget. Apalagi harga yang reguler ini kan gak fleksif-fleksif banget. Resolusi maksimal yang bisa direkam adalah 8K di 24fps. Yang tentu stabilitas akan tidak berfungsi di mode ini. Tentunya merekam di resolusi 8K tidak mas tersarankan ya. Karena hasil videonya yang memang terlalu besar. Kebutuhan storage-nya shaky dan akan sangat berat untuk di-upload ke media sosial secara langsung. Hasilnya yang paling mengesankan adalah 4K 60fps. Yang stabilisasinya tetap hidup. Dan hasil videonya cakep banget. Apalagi jika menggunakan fitur Hyper Steady-nya. Jadi untuk keperluan media sosial. Di 1080p 60fps sudah lebih dari cukup. Tapi jika memang kamu suka edit-edit video. Footage dari 4K 60fps-nya sangat bisa diandalkan. Banyak ruang dari resolusi yang padat ini untuk di-crop dalam proses pengeditan. Jadi masih banyak detail yang bisa dipakai. Kamera depannya beresolusi 13MP. Yang hasilnya sudah sangat mengakomodir kebutuhan selfie. Baik di foto maupun video. Untuk kebutuhan live streaming juga sudah oke banget lah. Perekaman video di kamera depannya bisa sampai 4K juga. Tapi di 30fps. Cakep lah. Smartphone gaming ya tentu yang paling utama untuk dibahas performa chipset-nya. Khususnya dalam bermain game. Kayaknya langsung ke kesimpulan aja nih. Sudah ketebak juga kan kalau smartphone ini kencang banget. Semua game yang master coba di smartphone ini digasak abis dengan settingan rata kanan. Kayak Genshin Impact jalan rata di 60fps untuk settingan mentok rata kanan. Dan kayaknya kalau udah Genshin aja dipentokin gini fps-nya. Game lain sih udah aman ya. Tapi kalau belum cukup, oke kita gas phone kayak impact. Dan aktifin fps 90 dengan refresh rate di 120Hz. Tetep aja hasilnya sama. Average fps ada di sekitar 8.9an. Tetep dimentokin sama smartphone monster ini. Untuk game-game MOBA mah udah terkenal enteng ya. Dengan smartphone mid-end aja udah jarang lancar. Kayak Mobile Legends Bang-Bang, Lokapala. Semuanya dibabat dengan settingan grafis tertinggi. Untuk AnTuTu Benchmark, skornya udah tumpah-tumpah. Udah dimentokin sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Skornya tembus 1,1 jutaan. Oh iya, ini berjalan di X-Mode ya. Atau mode dengan performa kettingginya. Kami juga mencoba menjalankan tes AnTuTu Benchmark di mode Ultra Durable. Dan ternyata skornya terpau cukup jauh. Hanya harus puas di angka 700 ribuan. Sekedar informasi, software-nya cukup agresif dalam mengubah modenya kembali ke X-Mode. Setiap kali ada pekerjaan grafis berat yang dideteksi. Seperti bermain game dan menjalankan Benchmark. Jadi kami harus berulang kali mematikan X-Mode-nya karena sistem secara otomatis selalu berubah. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Smartphone ini memang adalah bentuk penyempurnaan dari versi sebelumnya. Yang paling kerasa perbedaannya ada di heat management-nya. Karena yang sekarang ini terasa lebih nyaman di tangan. Tidak sepanas ROG Phone 5. Pengalaman bermain game di smartphone ini juga ajik banget. Fitur gaming-nya banyak banget. Yang meskipun kamu gamer banget, kayaknya nggak semua fiturnya akan dipakai juga saking lengkapnya. Aksesoris-nya yang terpisah juga lengkap. Kepengen experience konsol ada di ROG Kunai. Atau mau kipasnya juga ada di Aero Active Cooler-nya. Intinya untuk urusan gaming, ini udah pilihan terbaik. Apalagi udah garansi resmi ASUS Indonesia. Yang ternyata diluar dugaan adalah kemampuan smartphone ini dalam rekam video. Yang memang ekspektasi kita sebelumnya tidak terlalu tinggi mengingat ini adalah smartphone gaming. Yang ternyata sudah mirip lah sama flagship-flagship dari brand sebelah. Buat kamu yang ingin membeli ROG Phone 6 reguler yang kami review ini, siapkan kocek sekitar 10.999.000 atau bisa dibilang 11 jutaan aja lah ya. Yang dalam masa pre-order ini ada promo gratis Aero Active Cooler 6. Untuk link pembelian, kamu dapat cek di kolom deskripsi ya. Oke, itulah review kotak game untuk ponsel gaming ROG Phone 6. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Kotak Game kalau belum ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.